Pemirsa seorang petugas pendamping program keluarga harapan gadungan di Kabupaten Cianjur nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Petugas gadungan tersebut menipu puluhan warga dengan mengiming-imingi masuk menjadi penerima PKH dengan syarat memberikan uang ratusan ribu hingga satu juta rupiah ke pelaku. Beginilah proses evakuasi Muhammad warga Sumbawa saat digiring petugas kepolisian. Sudah hampir sejam petugas kesulitan membawa pelaku ke dalam mobil polisi karena warga mengepung pelaku di rumah salah satu korban di kampung Babakan Renyom, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Petugas akhirnya bisa mengevakuasi pelaku setelah meredam emosi warga. Namun saat pelaku digiring, warga melemparinya dengan batu. Saat dibawa ke Maposek, Kota Cianjur, pelaku langsung diperiksa di unit 3 Sersi. Dari tangan pelaku diamankan dua kuitansi pembayaran warga yang menjadi korban senilai ratusan ribu rupiah dan puluhan daftar warga yang masuk target penipuan. Tertangkapnya petugas pendamping PKH gadungan tersebut membuat gembira pihak Binsos Kabupaten Cianjur. Hal tersebut karena, olah pelaku yang sudah berjalan sejak tahun 2016 membuat banyak warga tertipu dan tidak masuk sebagai penerima program keluarga harapan. Bahkan, warga menyalahkan para petugas pendamping program keluarga harapan yang resmi. Target ya, yang alhamdulillah selama ini mungkin yang terus-terusan jadi kami hitam teman-teman pendamping ya. Tapi kan yang mengatasnamakan pendamping, kemudian aparat juga. Seperti tadi dirilis informasi dari yang menangkap langsung itu memang dia menyatakan aparat dari kecamatan. Alhamdulillah selama ini mungkin hal-hal itu sudah mulai terbuak ya. Sehingga yang kurang lebih kejadian tersebut dimulai pada tahun 2016 ya Bu ya. Tidak sedikit mungkin warga masyarakat, khususnya para penerima manfaat PKH yang dirugikan. Yang bersangkutan ini diperkirakan sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Tetapi untuk sementara kita tetap melakukan penyelidikan kapan dan dimana saja pelaku ini telah melakukan penipuan tersebut. Ini pelaku satu atau dua Pak? Dari hasil interogasi tadi bahwa pelaku ini berdua dengan temannya yang mengaku bernama ASEM. Sementara itu kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini. Dari laporan yang masuk secara resmi baru ada dua korban. Tapi polisi akan mendalaminya lagi karena pelaku menyatakan sudah beraksi sejak setahun terakhir. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya yang melarikan diri.